di sini saya coba minta bacakan sambilan satu-satu ya barangkali punya catatan juga pernah apa dipelajari sebelumnya di sini kalau di judul biasa ya sudah benar tadi dibaca kitab utoha roti karena berupa khobar dari muptadak yang dibuang seperti itu kemudian tapi maaf Ustaz itu mudafilai Ustaz iya utoha roti mudafilai Pak kita punya maksudnya jadi kitab utoha roti ya mutafilai begitu juga sama ini ini khobar dari muptadak yang dibuang almiyahi jadi mutafilai berarti dibaca anwaul miyahi oke jadi kitab ya artinya himpunan tulisan ya istilahnya adalah kitab Pak atau haroh apa kalau kita lihat di kamusnya ini kisi-kisi kamusnya waroh bersuci berarti kalau anwa ini jama dari kata nao nao itu macam Pak dijama menjadi anwa berarti tinggal dikasih makna macam-macam ya jadi perhatikan seperti itu ya Pak ya nah sebentar Pak jadi ini bukan kamu sih sebenarnya Pak ini cuma saya modifikasi seperti itu biar Pak Salim lebih mudah ya ini saya ambil kemudian saya kasih makna satu persatu dari muptadak yang mungkin ingin dikuasai seperti itu yang penting lah muptadak-muptadak yang penting untuk dikuasai baik Pak lanjutnya adalah ini jadi muptadak kalau kita lihat kisi-kisinya menjadi muptadak Pak oke ya miyahi itu adalah jama dari kata mak maun artinya air air jadi kalau jamaahnya miyahi berarti air macam-macam macam-macam air dengan air-air Pak macam-macam air macam-macam air oke kemudian ini jadi muptadak berarti kalau jamaah taksir rofak dengan domah Pak berarti dibaca al almiyahu ya jangan lupa ya almiyahu ini isi mausul hukumnya maaf nih ya sudah baca apa adanya ayo alati oke jadi vimahalli rof in menjadi naat ini jadi air macam-macam air yang seperti itu nantinya macam-macam air yang karena isi mausul itu adalah kata sambung terus kemudian ini adalah fi'il mudari dari jazah jazah itu boleh artinya ya ju ikut wazan ya fulu apa jazah ya ju sonah ya sonah ya sunuh jadi jazah ya juzuh hukumnya rofak ya rofaknya dengan domah maka artinya boleh terus terus ini adalah jazah majur mungkin bisa ya baca kemudian ini adalah fa'ilnya pak jadi yang harus kita ketahui nanti baca akhirannya ya fa'il itu apa hukumnya pak rofak rofak hukumnya rofak rofaknya dengan apa ini karena ini isi mofrod maka rofak dengan di sini nah perlu diperhatikan ini jangan sampai ketukar huruf-hurufnya jadi ikut wazan taf'il ini pak jadi diambil dari kata toh haro kalau toh hurah pak salim itu artinya suci pak tapi kalau diganti atau dimodifikasi ikut wazan pak alah toh haro ya toh haro ini artinya yaitu men sucikan oke mensucikan dan ini bentuknya masdar jadi toh haro yutohhiru tathiron fa'ala yufa'ilu taf'il karena jadi fa'il jadi dibaca apa tadi tathiru ya jadi dibaca atathiru ya jadi yang boleh biha dengan ayat tersebut atathiru bersesuci seperti itu oke lanjut nah ini adalah khobar nya pak kemudian gak boleh tanduin ini mutafileh yuk kita baca apa ini kira-kira sabung umyahin sabung umyahin oke sudah benar sabung apa artinya tujuh terus miyah tadi awas jangan sampai lupa jamak dari kata mak tujuh macam-macam air oke kemudian dirinci isi yang tujuh itu apa inilah yang dimaksud dengan badal namanya pak namanya badal bakduh minal kuli rincian dari yang tujuh itu itu jadi badal maka kalau tadi dibaca sabung umyahin menjadi khobar sesuatu yang ikut pada mubdal min khunya maka dia dibaca sesuai dengan yang diikuti kalau ini dibaca sabung umyahin berarti dibaca apa ma'u ma'u dimutafkan pada as sama berarti menjadi ma'u samai itu badal ma'u itu badal dari sabung kenapa pak ma'u badal dari sabung iya inilah yang disebut dengan badal bakduh minal kuli gitu ya bakduh minal kuli iya pak sama dengan mengatakan saya tarik pak salim tangannya nah itu tangan itu bagian dari keseluruhan pak salim gitu loh jadi sama dengan ini atau saya pegang pak salim tangannya jadi sabung umyahin tujuh air kemudian dirinci ma'u samai bagian dari yang tujuh seperti itu iya ma'u samai kemudian berikutnya adalah ma'u bahri kenapa pak wama'ul lanjutkan oh oke lanjut ini sama bacaannya terus pak sama karena ini di atofkan jadi bacaannya gimana gampang ini ya ma'u samai terus wama'ul bahri terus wama'ul nahri oke lanjut wama'ul bi'ri terus wama'ul a'ini lanjut wama'ul 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 salji lanjut wama'ul barodi terus barodi barodi apa oh wama'ul barodi nah kemudian mulai lagi bacanya apa ini ini biasa ya kalau ada di awal sumah itu kalau di awal disebut dengan isti'naf ya tidak dijadikan waw'atof nah tidak dijadikan huruf atof maksudnya jadi sama dengan waw'u juga ada sumah itu isti'nafiyah ya kemudian terus miyahu ya jadi mobtada ya jadi mobtada benar sudah ini mobtada kemudian jermajerur al-arba'at ada alanya Repaya al-ala'ara li'ala arba'ati oke tidak boleh tandu-kin karena ini mutafil lain lanjut al-ala'aba'ati aksamin oke aksamin ini Pak diambil dari kata kismun Pak kismun itu pembagian hija menjadi aksam jadi kalau cara menerjemahannya adalah empat ya Pembagian-pembagian seperti itu Cuma biasanya tidak usah Dikasih makna jemaah Kalau sudah empat ya Itu kan double jemaah Nantinya empat itu kan sudah banyak Jadi aksamin Empat bagian seperti itu saja Cara menterjemahnya Nah diingat Pak ini battle lagi Pak Bata lagi ya Ini berincian dari yang empat Berarti kalau tadi yang empat ini dibaca apa Arbaatin Oke berarti disini dibaca Tohirin Oke mantap Tohirin Nah kalau seperti ini tohirin bacaannya Pak Terus ini juga ikut Mutohirin Ya mutohirin Kemudian ikut lagi disini Suci mensucikan Lanjut Mutohirin Makruhin Makruhin mantap Lanjut Makruhin Ini muptadak khabar Wahual ma'ul Nah ini na'atnya Kalau kita lihat di Arabnya adalah Na'at Berarti Yang mana na'atnya Yang ini Yang ini Jadi ikut pada al-ma'u Berarti dibaca Wahual ma'ul Ma'ul Musamma Kurang sinnya Kurang satu Pak Ma'ul Musam Musammasi Ikut pada al-ma'u Musammasi 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 itu diambil dari kata Syamsun Pak Syamsun itu matahari Namun yang dimaksud disini adalah Kalau kita lihat Di Kak Mustakribnya ini adalah Yang Dipanaskan Jadi Syammasa Fi'il madinya Syammasa Jadi Syamsun panas Matahari Syammasa berarti Memanaskan pada matahari Ini isi maf'ulnya Musammasun berarti Yang dipanaskan pada Mata Hari Kira-kira seperti itu Pak Bisa Pak Salim Coba jangan salah ya Baca Kemudian nanti terjemah Kalau ini lancar Kita lanjut pada materi Selanjutnya Kitab Butoharoti Anwa'ul Miyahi Kalau bisa Pak terjemah Kata-perkata Pak Biar Sampian Oh Yang mempunyai makna Kitab Yang mana Yang mempunyai makna Bersesuci Mana gitu Kalau bisa lah Kitab Butoharoti Kitab Atoharoti Bersuci Anwa'ul Macam-macam Miyahu Air Ya Anwa'ul Miyahi Gapung Anwa'ul Miyahi Macam-macam Air Anwa'ul Miyahi Macam-macam Air Lanjut Al-Miyahu Terus Ada pun air Yang Alati Yang Ada pun Macam-macam Air Karena Jangan menghilangkan Sumpansinya ya Ada pun Macam-macam Air Yang Ya Juju Dibolehkan Yang boleh saja Gitu saja Yang Yang boleh Terus Baginya Biha dengannya Dengannya Terus Boleh apa Ini failnya Tadhiru Baca Pak Kalau mau Mbak Awalian A-nya Baca Kalau mau Disambung Tidak Baca Tadhiru Terus Tadhiru Untuk bersuci Terus Atau Mensucikan Tadum Yahin Oke Tujuh Macam Air Oke Lanjut Pak Ma'us Samai Air Air Hujan Air Ya air Langit Maksudnya air Hujan Lanjut Wa ma'ul Wa ma'ul Bahri Air Laut Wa ma'ul Nahri Air Sungai Sumber Benar Pak Sungai Pak Sungai Naharan Ya Wa ma'ul Bi'ri Air Sumur Wa ma'ul Aini Mata air Terus Air sumber Wa ma'us Salci Air Es Terus Wa ma'ul Barodi Air Embun Nah ini Yang Lebih Tepat itu Pak Ma'ul Barodi Ini adalah Air es Juga Tapi berbentuk Butiran Seperti itu Ini salah Kabrah Biasanya Jadi kalau Ma'us Salci Itu ya Air Salju Tapi kalau Ma'ul Barod Itu Biasanya Pak Apa namanya Berbentuk Butiran-butiran Seperti batu Itu loh Pak Menggumpal Juga Dan turun Dari langit Itu namanya Ma'ul Barod Itu kalau Penjelasan Dalam beberapa Kitab Karena kalau Air embun Itu Pak Namanya Ma'ul Ma'un Nada Kalau embun-embun Yang ada di Ini nah Pohon-pohon Itu Itu disebut Nada Namanya Pak Maka itu disebut Dengan kotrun Nada Iya nada Kotrun Nada kan Petesan embun Kalau Barod Itu beda dengan Nada Dengan embun Jadi ini memang Air Apa namanya Air yang berbentuk Gumpalan Kemudian Dia turun dari langit Seperti itu Seperti butiran-butiran Dan es Lanjut Petiran ya Berarti Lanjut Sumalmiyahu Ayo Kemudian Air Karena ini Macam-macam air Sumalmiyahu Ada pun Ada pun Macam-macam air Terus Atas Empat Macam Tohirin Terus Suci Mutohirin Mencucikan Oke lanjut Makruhin Air makro Wah Bukan Ini satu-satuan Suci Mencucikan Makruhin Nah ini Suci Mencucikan Makruhin Yang makro Ya Yang makro Suci Mencucikan Yang makro Wah Dan dia Adalah air Musam Masu Air yang Panas Yang dipanaskan Yang dipanaskan Oke Sudah benar Ya Pak ya Jadi Seperti itu Untuk